ini disini saya menemukan ada sarang si ikan cana limbah tuh liat nih anakannya ada banyak guys mengakali dan saya akan mengambil madu si lebah ini ya madunya sangat besar sekali oke guys kembali lagi dengan saya di Tommy Uye channel nah malam ini saya mau coba ngobor ya kita mencari cana limbah tadi malam hari guys nanti saya mau telusuri sungai kecil ini ada sungai kecil ya sampai bawah sana tuh disana ada danau kita coba mancing di danaunya juga nah sekalian saya mau ingatkan minggu ini saya mau adakan lagi giveaway yang ke-12 ya guys jadi teman-teman pastikan pantau channel ini biar tidak ketinggalan dan sekarang saya mau langsung coba mancing di sungai kecil ini guys tuh disitu ya di bed bis ntar bis nih ini sungai kecil guys wah ada kecil tuh letik doang loh tuh wihihi iya bed wah loncat lagi guys kecil soalnya ukurannya tuh ada lagi iya bed eh di bed nih deketan coba bed deket ente kadinya bed wah banyak wihihi wah banyak wihihi uh kalo malem pada keluar kayak gini guys eh mah kaditu deh wah kenapa wihihi banyak suara-suara ikan kekecepekan juga guys nih wihihi ini cek warna anak bed tuh masih kecil tapi ini rimnya sudah ada rim merah ya kita kumpulkan dulu ya nanti kalau sudah beres mancing yang kayak gini kita lepaskan lagi yang ini kita kumpulkan dulu ini disini juga masih ada guys ikannya tuh guys lihat ini ikannya mulai pada naik tuh cuman ukurannya kecil-kecil guys iya betta tuh tuh lihat kecil-kecil ya lihat warnanya nih oh burung set tuh 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 nih guys wow sekali ini warnanya walaupun kecil ya kita kumpulkan saja dulu ya kita lanjut lagi tuh masih banyak di bawah ini tuh 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 kecil-kecil bed tuh ya kecil-kecil disini ada dua nih karena disini ukurannya kecil-kecil kita pindah saja ya kita cari kubangan yang lain guys nah teman-teman ini disini saya menemukan ada sarang si ikan cana limba tuh lihat nih anakannya ada banyak guys tuh anakannya cuman masih kecil-kecil ya dan sangat disayangkan sekali dia bersarang di kubangan yang sudah mulai mengering seperti ini guys sudah mulai kering tuh nih kita lihat anakannya tuh anakannya banyak uh mungkin ini kisaran ukuran 4 sampai 5 cm nah indukannya keluar juga guys indukannya wih ada dua wih wih jantan betina ini mah wih ini nih yang jantan nih rimnya lumayan tebal itu kayaknya betinanya guys masuk ke dalam lumpur indukannya tuh kelihatan ekornya guys ini ekornya ya masuk ke sini tuh lihat anakannya wuh menyerbu guys ini tadi saya coba masukkan cacing ya mungkin bau amis cacingnya ini memikat si anakan sama indukannya datang guys ini indukannya nih ini jantan nih tuh tuh rimnya kelihatan wow rim merah guys tapi kecil ya ini indukannya kayaknya sih ini cana limbata kecil tua tiklot lah tiklot udah tiklot wuh dia masuk lagi tuh ke dalam lubangnya nih teman-teman kita coba kasih makan saja ya ini cacing nih cacing nih cacing ayo makan makan ayo mana datang datang guys wah kebur ayo datang lagi tadi banyak anak eh indukannya juga datang guys ini indukannya nih ayo makan nih gak cuma anakannya saja ya tuh indukannya juga datang wah rimnya mantep guys nih guys kita coba cek warna indukannya saja ya nih ini set nah guys warnanya kayak gini nih tuh tuh bentar wudih you bet ini jantannya guys wow rimnya ajib sekali rim ekor dan rim dorsalnya lumayan tebal ya ini karena masih anakan ya dia jaga anak jadi kita lepaskan kembali nih kita lepaskan kembali iya guys tuh itu anakannya lagi nungguin nih ini anakannya bed nyari dua roba tuh anakannya masih kecil-kecil tuh lihat guys kasiannya kayak gini ya kalau misalkan indukannya diambil tuh anakannya pasti nyariin guys tuh sampai ngikut-ngikut indukannya seperti itu makanya kalau saya nemuin yang beranak kayak gini lebih baik saya lepaskan kembali indukannya karena kalau misalkan diambil nanti anakannya juga pasti dimakanin ikan cana limbata lainnya guys tuh sampai ngikut-ngikut kayak gitu namun yang disayangkan ya disini kubangannya mau surut guys airnya tinggal sedikit mungkin sebentar lagi bakalan kering ini kalau dibiarkan disini tuh anakannya banyak lagi masuk ke lubang indukannya tuh ternyata lubangnya disitu ya kalau ada serokan ini kita serok lalu kita pindahkan ke kubangan-kubangan yang besar soalnya kasian disini kemungkinan besar bakalan kekeringan kayaknya nanti siang saya harus balik lagi kesini kita rescue ya guys channel limbata ini kesian anakannya juga banyak tuh airnya cuma beberapa senti saja tinggal beberapa senti saja nah sementara kita tinggal dulu saja ikan ini kita lanjut cari kubangan-kubangan yang lainnya kita lanjut ke bawah ya guys nih guys ada kubangan lagi ya benar ternyata kalau malam hari ikannya pada keluar ya guys tuh ada satu lagi nih dibalik oh ada dua guys tuh itu satu ini satu nih kurang ya responnya tuh tuh lihat responnya kurang mantep kalau malam hari ayo makan cat ah dapet guys ah hai ini dia ini warnanya lumayan guys lumayan bagus ya tuh kita amankan is 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 aduh 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 ah ah kita amankan ya guys aduh aduh susah amat ya ah ah oke langsung saja kita amankan ya guys takut lepas lagi eh mantap guys disini saya menemukan ada sarang madu guys no madunya sangat besar sekali saya akan coba eh mengakali dan saya akan mengambil madu si lebah ini ya nah jadi teman teman kita mau kumpulin pohon daun ini aja ya beralak atau daun pisang untuk membuat api atau dikebul-kebul ya nanti biar si indukan tawannya menghilang dan kabur biar bisa kita ambil si madunya ini posisinya di pinggir kali seperti itu pinggir sungai nah saya mau siap-siap dulu ambil sarang lebah yang tadi ya ini saya pakai kaos seperti ini untuk menutupi muka saya seperti ini kita ikat kita jadi ninja dulu ya guys nah saya sudah safety ya kita ambil sarang lebah yang tadi kita eksekusi namun saya tidak bisa memvideokannya karena pengambilan ini cukup berbahaya untuk kameramen saya jadi teman-teman cukup nantikan hasilnya saja ya saya akan ambil sarang lebahnya oke guys jadi kita dapat anakan ini aja ya anak-an apa sih anak-an apa sih anak-annya lebahnya aja kita gak dapat madunya mungkin ini semua anakan tuh coba bayangkan ini kalau misalkan nyengat nyengat ke muka atau ke badan kita lumayan sekali karena ini tuh lengan saya nah satu dua tadi disengat untungnya saya keburu-kabur guys karena karena ini gak ada madunya anakannya kita makan guys mantap setahun gak sikat gigi lilin jadi lilin 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 dibakar jadi laris cair nah kita bereskan dulu si anakan lebah ini nih guys kita lanjut cari lagi ya nih kubangan kecil uh tuh belum apa-apa guys udah datang ikannya nih lihat ini warnanya lumayan bagus nih yang ini nih tuh aduh masuk batu lumayan bagus nih guys tuh ke depannya tuh nih wah langsung sikat ini mah guys oke ah udah 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 oke guys duduk 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 is is kalem dong kalem dong ah nih wah ini guys ini sih bukan main tuh warnanya nuh hi hi mantap bed ini mah bed ini mah mantap guys tuh lihat warnanya sudah dapet ya warna biru dan rimnya tebal hi hi oke ya langsung saja ini kita amankan kita lanjut lagi aja bed ini mah ya kita lanjut lagi bed nah guys ini saya baru dapet beberapa ekor saja tuh ada yang lumayan bagusnya nanti kita satuin sama yang lain ini kita mau langsung ke danau saja ya guys karena ini udah lumayan malam takutnya gak keburu gitu jadi kita langsung ke danau saja guys yuk bed langsung ke danau bed guys katanya ada biawak disini sebelum mana tuh badan oh iya guys tuh badan itu ah 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 tidur di dalam air ya kalau malam kadang kalau yang yang baby di pohon ya peh loba ya di lubang ini di air guys tidurnya tiduran kayaknya iya ntar dicari pasangannya enggak ya oke oke sekali babang komplek ini Oke guys sampai berak-berak tuh kita jawaknya kita cebokin anjir tenaga anak kita ngobrol malam-malam kepalanya tuh black salpa binyawak kagak gua kagak turun ini untungnya di pinggiran ya play iya di pinggiran tuh tapi palet tadi udah bangun dia ngalinur ya Nah usap Ayalin Oh disitu juga masih banyak ikan betutu ini ada luka-luka nih Bukandol Bukas ditembak oh iya ini mimis ya tuh meleset disini masuk Bukas ditembak guys ini masih ada peluruhnya tuh ayat kilo-kilok lebih ayah-ayah ngap gue perih ininya bentuknya aja kita cukup review saja ya ya siap kita rilis kembali ya karena buat kelas-kelas tarian karena buat apaan juga ini kalau kita bawa oke siap ya langsung kembali Oke siap kita rilis jadi kita langsung lepaskan lagi ya Oke siap Bismillah salam Lestari hehehe Oke ciao let's go wuhuu Langsung menyelam ke dasaran danau ini guys nah kita lanjut lagi cari ikannya hahaha soalnya ini masih banyak sekali ikan di sini guys nih dapet nih Alhamdulillah dapet mana coba lihat-lihat Oh ini gabus Boboso ya tutup itu itu ya jadi buruk langsung 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 wah hahaha pedo ya eh pedo banget lah oh 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 tanpa banyak cincong lauk langsung nyambar uh digeletuk wih benang air mana nih Alek nih Alek uh cacat aja nih yang gorengin ya cacat 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 yuk langsung nih nih tanpa berpikir panjang langsung habuk tampak terus tuh belah dituk 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 tuh serah datang anda saya taruh tau kalau kita tak kalau kita tak kalau kita tak wau 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 ukurannya sama ya tuh kayak mendadak mantap-mantap-mantap kita cek kojak nih kita mau cek kojak dulu ya guys kita lihat hasil dari sini banyak banyak guys ada dua kilomanya disini ikannya campur-campur ya kebanyakan ikan gabus betutu ada juga beberapa ekor ini ikan lainnya kayak lele dan juga belut oh ini setriata ini cana setriata guys mantap sekali buat digoreng dan untuk cana limbatanya guys saya dapat gak terlalu banyak ya karena sebagian tadi udah saya lepaskan yang ukuran kecil-kecil dan ini yang paling bagusnya mau saya bawa mungkin ada 8 ekor lah tuh warnanya guys tinggal gitu mantep semakin bagus-bagus gimana eh petelangan hari ini mantap pokoknya nah teman-teman karena ini sudah larut malam jadi video kali ini saya tutup terima kasih teman-teman yang sudah menonton semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye-bye bed kita pulang bed ya